Kekhawatiran warga untuk membayar vaksin booster yang mulai diterima sejak hari Rabu kemarin terbantahkan. Presiden Joko Widodo memastikan bahwa vaksin dosis ketiga atau booster gratis. Namun, hanya warga yang telah menerima vaksin lengkap dua dosis saja yang boleh menjalani vaksin booster. Jarak antar vaksin dosis kedua pun minimal enam bulan. Untuk saat ini, vaksin booster hanya diperuntukkan bagi warga yang telah berusia 18 tahun ke atas. Ini pun diprioritaskan untuk para lansia dan kelompok rentan. Lantas, apa saja alternatif kombinasi vaksin booster yang bisa diterima warga? Berdasarkan hasil riset dan penelitian oleh Kementerian Kesehatan, Kemenkes memberikan tiga alternatif kombinasi vaksin booster. Pertama, bagi warga penerima vaksin lengkap dua dosis jenis Sinovac, warga bisa menerima setengah dosis Pfizer sebagai booster. Ataupun pilihan lainnya setengah dosis AstraZeneca. Namun, bagi warga penerima vaksin lengkap dua dosis jenis AstraZeneca, vaksin booster yang disarankan ialah setengah dosis Moderna. Pemberian setengah dosis untuk vaksin booster ini menghasilkan peningkatan level antibody yang sama.